Halo, jadi aku mau ngebahas soal TIU SKD Capan S tentang penalaran analitis. Soal yang pertama, sebuah tim peneliti akan mengikuti konferensi di kota X yang hanya dapat dijangkau melalui pesawat. Kemudian, ada penerbangan langsung dari kota Y ke kota X. Kita langsung ke pertanyaannya, yaitu ada berapa banyak jalur yang bisa diambil oleh peneliti dari kota Y ke kota X. Kita bikin Y, kemudian X. Gini ya, ada penerbangan langsung, berarti ini bisa nih langsung kita bikin garis lurus. Namun, ada alternatif jalur lain yang lebih hemat, ada penerbangan dari kota Y ke kota Z. Y, Z, kita bikin di sini. Kemudian, dari kota Z ada penerbangan ke kota W, atau ke kota V. Gini ya. Sementara itu, dari kota Y ada penerbangan ke kota U. Dan dari kota U ada penerbangan ke kota X. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa banyak jalur yang bisa diambil oleh peneliti dari kota Y ke kota X. Pertama ini ya, satu. Y ke X, langsung bisa. Kemudian, ini yang kedua nih. Y ke U, terus baru ke X. Terus mana lagi? Udah ya, ini kan nggak terhubung ke X. Jadi ada berapa? Ada dua jalur jawabannya yang C. Soal berikutnya, ada delapan orang sahabat, yaitu Asmi, Bima, Cinta, Dodi, Erna, Fahri, dan Geli, serta Heris, duduk di sebuah taman dengan duduk melingkar. Langsung ke pertanyaannya, siapa yang duduk di antara Asmi dan Cinta? Duduknya melingkar. Kita bikin dulu lingkaran. Ada berapa orang? Delapan, berarti kita bikin delapan bagian. Biar mudah. Kemudian, Asmi duduk berhadapan dengan Erna. Kita taruh Asmi di sini, berarti Erna-nya di sini, karena berhadapan. Kemudian, Cinta terpisah satu kursi sebelah kanan dari Erna. Terpisah satu kursi sebelah kanan dari Erna, berarti di sini, kemudian berhadapan dengan Geli. Geli di sini. Fahri duduk di antara Geli dan Erna, serta terpisah satu kursi dari Dodi. Berarti, Dodi bisa saja di sini, bisa juga di sini, karena tidak disebutkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Berarti, kita tinggal mencari Heris sama Bima. Heris duduk terpisah dua kursi sebelah kanan Cinta. Cinta di sini terpisah dua kursi sebelah kanan, satu, dua, berarti Heris di sini. Berarti, otomatis Dodi yang di sebelah sini. Kita hapus dulu Dodi yang di sini, biar tidak bingung. Tinggal Bima, berarti otomatis Bima di sini. Yang ditanyakan, siapa yang duduk antara Asmi dan Cinta? Asmi dan Cinta. Bima, jawabannya yang C. Soal yang ketiga, suatu meja bunda dikelilingi empat buah kursi. Kita bikin dulu, mejanya bunda dikelilingi empat kursi. Rista, Sekar, Tiara, dan Uci menempati kursi tersebut. Sekar dan Uci duduk saling berhadapan. Bebas ya, kita bisa naruh di sini, di sini, di sini, di sini. Misal kita naruh di sini. Sini Sekar, berarti kalau berhadapan, Uci-nya di sini. Kita tulis dulu nih, kanan-kirinya. Berarti, ini kanan, ini kiri. Kemudian, ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Karena kan menghadapnya ke meja. Biar tidak bingung. Kemudian, jika Rista duduk di sebelah kiri, Uci. Uci di sini, Rista duduk di sebelah kiri. Kiri Uci kan di sini, berarti di sini ya. Rista. Berarti sisanya tinggal siapa? Tinggal Tiara. Tiara di sini. Kemudian, kita lihat nih, pilihan jawabannya untuk menentukan penyataan yang benar. Yang A, Sekar duduk di sebelah kanan Rista. Sekar duduk di sebelah kanan Rista salah ya. Karena di sini kiri. Kemudian, Uci duduk di sebelah kanan Tiara. Salah, kiri. Tiara duduk di sebelah kiri Rista. Salah, karena berhadapan. Rista duduk di sebelah kanan Tiara. Salah juga, karena berhadapan. Yang terakhir, E. Tiara duduk di sebelah kanan Uci. Betul ya, ini kanan, Tiara. Jadi jawabannya yang E. Soal yang terakhir, dalam sebuah permainan bola tangan, Lutvia harus mengoper bola ke beberapa pemain agar dapat menyarankan bola ke gawang lawan. Di dekat gawang lawang ada Kiki. Langsung ke pertanyaan, ada berapa alternatif jalur yang bisa ditempu agar bola dapat sampai dari Lutvia ke Kiki? Lutvia, Kiki. Lutvia bisa mengoper bola ke Evi, Gita, dan Sasma. Evi, Gita, Sasma. Evi dan kita bisa mengoper bola ke Zahara. Evi dan kita bisa mengoper bola ke Zahara, tetapi tidak bisa ke Nai. Oh, berarti kita tulis Nai di sini, misal. Sasma bisa mengoper bola ke arah Ais. Sasma bisa mengoper bola ke arah Ais. Nai tidak bisa mengoper bola ke arah Kiki. Berarti ini di sini aja ya, di luar. Sedangkan, Zahara dan Ais bisa mengoper bola ke Kiki. Zahara dan Ais bisa mengoper bola ke Kiki. Kita hitung ada berapa jalur. Yang pertama, dari Lutvia, kemudian ke Evi, ke Zahara, kemudian ke Kiki. Satu. Terus, Lutvia, ke Gita, ke Zahara, juga ke Kiki. Yang ketiga, dari Lutvia, ke Sasma, ke Ais, ke Kiki. Udah, jadi ada berapa jalur? Ada tiga jalur. Jawabannya yang C.